Setelah kita mendapatkan pak integrasi itu masih banyak yang bingung bagaimana memaknai pak integrasi itu Selanjutnya bagaimana memperkirakan kapan kita naik pangkat berdasarkan pak integrasi tersebut Oke yang masih bingung mari kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas tentang sistem angka kredit yang baru Nanti akan kita melakukan setiap kasus berdasarkan pak integrasi Saya melihat banyak guru yang masih tidak mampu memahami apa sih makna angka kredit yang ada di pak integrasi Nah untuk itu yang mengalami masalah yang sama mari kita belajar bersama-sama Ini saya mempunyai contoh pak integrasi Perhatikan ini golongannya adalah golongan 4B Yang sebelah sini itu namanya angka kredit konvensional Karena ini golongan 4B Jabatannya ada ahli media Maka ini dikurangi 400 Sehingga menjadi 151,074 Walaupun hitungannya ini sangat sederhana tinggal dikurangi 400 untuk guru ahli media Tetapi kita harus mengajukan tidak bisa kita menghitung sendiri walaupun sederhana Perlu disahkan dengan sebuah SK yang namanya pak integrasi Nah ini sudah terbit pak integrasi Nilainya 151,074 Nah inilah yang disebut dengan angka kredit integrasi Yang sudah dikurangi 400 dari angka kredit konvensional Nah sekarang maknanya apa ini 151,074 ini Nanti selanjutnya kapan kita bisa menaik pangkat ke jenjang lebih tinggi yaitu 4C Nah sekarang untuk itu kita harus memahami aturannya Memahami sistem angka kredit yang baru Nah inilah sistem angka kredit yang baru Mari kita pelajari bersama-sama Mulai dari jabatan ahli pertama Ya ahli pertama ini 3A dan 3B Ini koefisien per tahun itu adalah 12,5 3A dan 3B ini sama Karena sama-sama ahli media Kemudian yang ahli muda ini 3C dan 3D Ini koefisien per tahun adalah 25 Kemudian ahli media 4A, 4B, 4C ini koefisiennya adalah 37,5 Dan yang paling tinggi ahli utama 4D dan 4E ini Koefisiennya adalah 50 Ini apa artinya 12,5, 12,5, 25, 37,5 Ini artinya untuk golongan 3A Itu per tahun itu mendapatkan angka kredit 12,5 yang dikonversi dari predikat kinerja Begitu juga disini ada ahli muda Itu mendapatkan angka kredit per tahun sebesar 25 Ini dengan catatan predikatnya adalah baik Nanti kalau sangat baik atau cukup ada hitungan lagi Ahli utama misalkan 50 itu artinya Tiap tahun itu golongan 4D dan 4E itu mendapatkan Angka kredit 50 yang dikonversi dari predikat kinerja Nah kemudian disini ada pertambahan angka kredit Minimal ya Untuk ke ahli pertama 3A ini dimulai dari 0 Kalau dulu kan dari 100 ya Sekarang itu 0 itu sudah bisa Naik pangkat ke 3A Nah kemudian kalau mau ke 3B Maka dibutuhkan angka kredit 550 ya Maka disini angka kredit kumulatif itu sama dengan 50 Nah sekarang kalau ke 3C 3C ini sudah naik ke ahli muda ya Ini juga sama selisihnya adalah 50 Artinya dari 3B ke 3C itu dibutuhkan 50 lagi Nah sehingga 50 tambah 50 maka kumulatifnya itu adalah 100 Jadi 100 ini adalah angka kredit kumulatif Nanti itu yang tertera di penetapan angka kredit atau PAK Nah berikutnya untuk ke ahli muda ya ini Nah untuk ke 3D ini angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 100 ya 100 ini dimulai dari 0 ya Ketika sudah ke 3C 3C ini sudah naik jabatan Dari ahli pertama ke ahli muda Maka aturannya untuk menuju ke 3D setelah naik jenjang jabatan itu dimulai dari 0 Jadi 100 ini bukan dimulai dari 50 Tapi dimulai dari 0 Kemudian untuk ke 4A juga begitu Ke 4A ini dibutuhkan 100 Dari 100 tambah lagi 100 Maka menjadi 200 Nah selanjutnya apa gitu Ini masing-masing jenjang Ini beda-beda untuk yang ahli pertama Ini selisihnya untuk naik jenjang itu Sorry untuk naik pangkat itu 50 Nah kalau yang ahli muda ini selisihnya adalah 100 Untuk ahli madia selisihnya untuk ke pangkat lebih tinggi adalah 50 Tapi untuk yang ahli utama ini 200 Jadi polanya teratur 50 100 150 dan 200 Nah kalau kumulatifnya Seperti ini yang ada di tabel sebelah kanan Kalau masih bingung ya dengan tabel yang kolom nomor 4 Ya perhatikan aja tabel kolom nomor 5 yang terakhir ya Gini pokoknya Kalau nanti misalkan angka kredit kita kumulatifnya itu adalah 50 Ya maka kita berhak naik ke 4 Eh sorry ke 3B Kalau dikumpulkan sampai dengan 100 Maka kita bisa naik ke 3C Nah kemudian ke 3D Ini karena 3C ini sudah naik jenjang jabatan Maka ke 3D ini dimulai lagi dari 0 Bukan dari 100 Ketika terkumpul angka kredit 100 Maka bisa ke 3D Begitu juga nanti ke 4A Nah 4A ini kumulatifnya itu adalah 200 Jadi nanti kalau kita sudah dilihat di angka kredit Dipak itu sudah 200 Berarti kita boleh naik pangkat ke 4A Nah ketika 4A ini sudah naik jenjang jabatan Dari ahli muda ke ahli media Maka ke 4B nya ini dimulai dari 0 Bukan dari 200 ya Bukan dari 200 tapi dimulai dari 0 Begitu nanti itu dapat 150 Maka bisa naik pangkat ke 4B Sampai disini juga ya Sampai ke ahli utama itu sama ya Sama aturannya Nah begitu tabel untuk angka kredit Sistem yang baru Nah berikutnya kita pelajari Ini adalah tabel angka kredit Berdasarkan kinerja Atau predikat kinerja Kalau sangat baik Baik cukup Kurang sangat kurang Ini berbeda-beda nilainya Kalau baik ini normal Maka sesuai dengan kefisien Yaitu 12,5 25 37,5 dan 5 50 ya ini persis sama seperti ini ya 12,5 25 37,5 Sampai dengan 50 Itu kalau predikatnya Baik Nanti kalau sangat baik Ini aturannya dikalikan 150 persen Menjadi 18,75 37,5 50,25 75 Untuk yang hal utama Begitu juga yang cukup Yang kurang Yang sangat kurang Tinggal dilihat tabel Misalkan Misalkan Kalau kita Golongan 3D Misalkan 3D itu kan disini Ya 3D disini Maka nanti Pertahun itu Mendapat 25 Kalau kinerjanya Baik Kalau misalkan Kinerjanya Sangat baik Maka mendapatkan 37,5 Misalkan lagi Kalau kita Golongan 3B Ya 3B disini kan Maka andekan Predikat kinerja itu Baik Maka dapat 12,5 Kalau sangat baik Mendapatkan 18,75 Andekan kita Sudah golongan 4B Misalkan disini 4B kan Maka kalau predikat kita Baik Maka mendapatkan Angka kredit Setahun 37,5 Kalau sangat baik Mendapatkan 56,25 Nah ini ya Ini secara gampang Ada tabelnya Nah sekarang Ini kita terapkan Untuk Sudah di kasus Angka Kredit Integrasi Yang sudah saya tunjukkan Di awal tadi Oke Ini saya ingatkan Lagi Tadi Angka Kredit Integrasi Itu Sebesar 151,074 Nah nilai Angka Kredit Integrasi Ini Kita telah Kita telah Nanti tiap tahun Mendapat berapa Nanti kapan Bisa naik Pangkat Saya Saya gunakan Excel ya Nah seperti ini Ini Jenis angka kredit Disini ada Angka kredit Integrasi Itu tahunnya Adalah Tahun 2022 Jadi Angka kredit Integrasi itu Periodenya adalah Tahun 2022 Sebagai Baseline Atau acuan Untuk menambahkan Angka kredit Tahun-tahun Sesudahnya Tahun 2023 2024 Dan selanjutnya Tadi nilainya adalah 151,074 Nah sekarang Pada tahun 2023 Ini sudah mulai Angka kredit Dikonversi Dari Predikat Kineja Tidak ada lagi Dupak Untuk tahun 2023 Nah misalkan Untuk Tahun 2023 Predikatnya Adalah Baik Karena golongannya Adalah 4B Maka Mendapatkan Angka kredit 37,5 Kita Lihat Tabelnya Ya 4B kan disini Maka Karena baik Mendapatkan 37,5 Maka Sekarang Angka kredit Kumulatif Itu tinggal Di jumlah Tinggal Di jumlah Nah Maka Menjadi 188,574 Ini Untuk Pak Tahun 2023 Kumulatifnya Nah sekarang Pada tahun 2024 Misalkan Kinerjanya Sangat Baik Ya Sangat Baik Maka Dapat Berapa Tahun 2024 Kalau Lupa Lihat Di tabel Dapatnya 56,25 Kalau Kinerjanya Sangat Baik Oke Saya kecek disini 56,25 Oke Maka Kumulatifnya Tinggal Di jumlah Untuk Tahun 2024 Nah Masih 244,824 Nah Sekarang Saya Hitung Lagi Angka Kredit Konversi Tahun 2025 Andaikan Ini Juga Sangat Baik Maka Disini Mendapatkan 56,25 Nah Sekarang Kita Total Akumulatifnya Nah Nah Ini Sudah Mencapai 301,074 Nah Perhatikan Sekarang Untuk Ke 3C Ini Perhatikan Ya Ke 3C Sorry Ke Ke 4C Ini salah Ini 4A 4B Ini 4C Ini 4C Kalau ke 4C Ini minimal Angka Kreditnya Itu adalah 300 Maka Ketika Ini sudah Mencapai 301 Maka Sudah Bisa Naik Pangkat Jadi Pada Tahun 2025 Ya Ini Angka Kredit Tahun 2025 Berarti Ini Dibuat Pada Januari 2026 Dibuat Pada Januari 2026 Maka Bulan Februari Tahun 2026 Bisa Naik Pangkat Ke 4C Oke Jadi Kita Sudah Belajar Bagaimana Memaknai Angka Kredit Integrasi Kemudian Belajar Juga Menambahkan Angka Kredit Konversi Dan Akumulasinya Dan Memperkirakan Kapan Bisa Naik Pangkat Oke Mudah-mudahan Benafat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala